Kamis, 7 Maret 2024, Wakil Bupati Gunung Kidul Heri Susanto bersama dengan jajaran Forkopimkap Kapanewon Karangmojo melakukan panen raya Padi sawah musim tanam 1 tahun 2023-2024 kelompok tani, Sumarah, di Bulak Gerumbul Serut, Padukuhan Ngawis II, Kalurahan Ngawis Kapanewon Karangmojo, dan dilanjutkan dengan gerakan tanam padi dan juga duiskusi bersama para petani. Banyak keluhan dari petani saat diskusi seperti akses jalan tani yang susah, sumur bor untuk meningkatkan panen dari 2 kali panen menjadi 3 kali panen, bibit serta pupuk. Gunung Kidul, sejak akhir Februari 2024 secara bertahap telah memasuki musim panen, dan awal Maret ini, sebagian wilayah Semi Nongawan sekitar 7.400 hektare juga mulai panen, dan segera disusul wilayah lain seperti Karangmojo, Ponjong, Wonosari dan lainnya. Dan hari ini, selain musim panen, kita langsung tanam. Tentu ini yang perlu kita apresiasi, dan mudah-mudahan kita jadikan bahan untuk edukasi pada saudara-saudara kita. Kajang tani setelah panen, kita segera tanam lagi. Karena kebutuhan pangan ini merupakan kebutuhan yang sangat penting dan sangat membesar bagi kebutuhan seluruh warga masyarakat kita. Ini yang terkenal di Provinsi, di Jogja, dan bahkan mungkin di tempat-tempat lain juga membutuhkan. Bagi kita tentunya ini adalah momentum yang baik, kuasaan lahan di Kabupaten Gunung Kidul, cukup luas, kebanyakan, tidak ada hujan, dan tentunya kita harapkan nanti bisa kita optimalisasi. Dengan sumur-sumur air yang nantinya bisa meningkatkan IP-nya yang semula panen sekali bisa dua kali. Dan kami insya Allah pemerintah akan terus berupaya bagaimana mendampingi kajang tani ini untuk peningkatan produksi dan tentunya kebutuhan pangan serta pemandirian pangan bangsa kita. Itu mas. Alhamdulillah, warga kalunan ngawes, kelompok tani maupun kabupaten, di semua kajang tani ini akan panen taya. Alhamdulillah, pemerintah hari ini akan menjadi Pak Patil Bupati Gunung Kidul. Dan ini sebalik-balik malam-malam juga ada di sini. Sehingga ini membuat rasa sebut kita kepada Pak Patil Bupati Gunung Kidul. Dan ke depan, kami kita, semua sampahnya yang akan datang, ini tetap kita optimalkan. Ini kami juga meneranakan bagaimana petanimin yang dikasih, sudah diada MPU, sekitar 20 orang, di antar di padukan 1 dan 2, yang mana petanimin ini kita tunggu kembangkan. Agar nanti para pangan, ini terutama dari kaum muda, ini bergairah untuk melakukan usahanya di bidang pertanian. Bapak ini itu berdepan, dan ini harap kita, dari segi pemerintah, ini tadi sudah disampaikan Pak Patil Bupati, Bapak akan diutemakan, berasal-berasal untuk diimbangi, atau kita disampaikan. Terutama permohonan sumur dalam kepada para petani, dan para kubator, juga para kubator, dan sebagainya. Dan itu adalah mengenai maksudnya. Mengabarkan dari Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Muhammad Hari Irawan untuk Jogja berkabar.